Intro Ketika saya berbincang dengan Presiden yang baru, Bapak Ramos Horta, semangat yang sama juga saya dapatkan. Ketika saya tanya, kira-kira akan lebih susah jadi Presiden sekarang atau waktu dulu? Dia bilang sekarang akan lebih mudah, 2022 ini jadi Presiden lebih mudah. Dulu waktu 2007 ini negeri masih betul-betul baru, rakyatnya mungkin masih belum terlalu bersatu, masih ada ketidaksesuaian, ketidakpahaman. Saya tanya lagi, tapi bukannya sekarang Presiden dan Parlemen di Timor Leste sedang berantem kalau bahasa Jakarta? Saya tanya juga itu ke Pak Sanana, dia bilang, tapi itu tidak merembes ke bawah. Rakyat Timor Leste sudah sedemikian dewasa dalam berdemokrasi. Jadi ketika melihat pimpinannya atau elitnya pun mungkin tidak se-ia sekata, itu tidak pernah merusak persaudaraan di akar rumput. Elit mungkin berbeda pendapat, tapi di bawah persaudaraan tetap terasa kuat. Dan itu menurut saya pelajaran paling penting yang bisa didapat dari bagaimana hangatnya rakyat Timor Leste, despite all the trouble, despite all the political challenges, despite all the tensions between the elite, But we can see the people, we can see rakyat Timor Leste tidak terpengaruh dan tetap bisa merasakan kehangatan itu. Itu pelajaran penting untuk Indonesia yang akan segera melangsungkan pemilu juga di 2024. Dan saya selalu saya jadi wartawan politik sudah 20 tahun, 22 tahun. Saya meliput politik di Indonesia sejak tahun 2099 bahkan. Sudah melewati berbagai peristiwa politik. Dan salah satu kekhawatiran terbesar adalah ketika pemilu atau peristiwa politik besar itu bisa merusak persaudaraan. Dan itu tidak kita lihat di sini. Pemilu alhamdulillah lancar, rakyatnya dewasa, dan sekali lagi itu pelajaran terpenting buat Indonesia dan bukan hanya buat negeri Indonesia, tapi juga untuk seluruh dunia. Melihat bagaimana negeri yang sangat muda ini, tapi sangat dewasa dalam berpolitik. Jadi terima kasih sudah mengajarkan itu untuk kami. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa hangat. Dan saya sebentar lagi, kalau habis meliput, saya tadi dibilang suruh main ke, suruh loncat ke laut katanya. Suruh berenang di laut. Karena katanya begitu, merasakan laut Timor Leste akan selalu kembali ke sini. Jadi itu yang akan saya lakukan. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.